Assalamualaikum oke guys kali ini saya membuat kremes rasanya sangat kriuk gurih dan enak membuatnya sangat simple dan anti gagal tapi sebelumnya subscribe dulu ya thank you bahan-bahan yang diperlukan 1 gelas belimbing tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca 1 bungkus penyedap 1 bungkus lada bubuk 1 butir telur air 250 ml cara membuatnya tepung beras kita kasih air 200 ml kita aduk hingga tercampur rata tuangkan bumbu penyedap dan lada bubuknya aduk hingga tercampur rata masukkan telur aduk kembali hingga tercampur rata kemudian aduk juga tepung tapioca dengan 50 ml mili air tadi nah ini kita aduk hingga tercampur rata kemudian tuangkan aduk kembali aduk kembali benar-benar rata ya guys biar hasilnya benar-benar empuk dan renyah nah ini kita aduk memakai adukan kue itu biar tercampur rata kemudian setelah tercampur rata tuangkan di gelas seperti ini gelas takaran kemudian panaskan minyak nah kita goreng seperti ini tuangkan sedikit-sedikit pakai sendok saja kita goreng terus kita bentuk nah biar berbentuk segitiga sebenarnya sih guys cuma gak apa-apa ya yang penting renyah bentuknya jadi lonjong kita angkat ya guys nah goreng kembali semuanya sampai habis ya guys cara menggorengnya seperti ini kita bentuk setelah agak matang kita bentuk sebenarnya sih dibentuk segitiga ya guys cuma kan sebentuknya saja kurang matang sudah saya bentuk jadi agak susah pelan-pelan saja ya guys yang penting berbentuk ya guys nah ini sudah matang kita tiriskan dan kita tuangkan setelah matang nah seperti ini ya guys sudah matang tapi banyak yang hancur tapi gak masalah yang penting renyah kita coba ya guys yummy loh guys mantap mantap ya guys itu tadi ya guys cara membuat kremes sendiri simple dan anti gagal namun rasanya tetap crispy dan maknyus semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye selamat menikmati